Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang apa sih Google Guide Kalau kita ketahui bahwa Google Guide itu merupakan bagian dari aplikasi Google Google Map dimana kita bisa berkontribusi disitu memberikan review tentang suatu tempat Atau tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Map Apabila kita mau berkontribusi disitu kita daftarkan dulu Yang utama kita harus punya akun Google Kebetulan saya sudah punya akun Google Kita coba Anda bisa menginstalnya di playstore ya aplikasi ini kontribusi ini ya beli kontribusi ini Dan juga bisa install Google Map ya Biasanya sudah ada bawaannya ya Ini mapnya nih Ini mapnya Ini harus ada ya Saya akan coba masuk ke berkontribusi untuk melihat akun saya Ini akun saya Denimulyadi Studios Di sini ada level-levelnya ya Ada 10 level dari level 1 sampai level 10 Tergantung poin yang didapat Nah ini saya level 8 poinnya segini Oke Kita coba lihat detail untuk lebih jelasnya mengenai level-level tersebut Nah di sini poin saya kan 20.944 Minimal untuk level 8 itu 15.000 dan maksimalnya 50.000 Apabila kita sudah 50.000 lebih Maka akan masuk ke level 9 Nah di bawah ini adalah total ulasan saya Total ulasan saya ini nilai terus juga foto yang saya upload Ya foto ada 544 Ulasan saya ada 1.084 Jawaban ada 3.001 Hasilnya di 3.004 Tempat ditambahkan 99 Total tanya jawab 433 Kita coba klik lebih lanjut Nah ini rincian mengenai poin ya Untuk ulasan 10 poin per review Nah kalau review dengan lebih dari 200 karakter Kalau kita ngetikan panjang di reviewnya Dapat bonus juga 10 poin Oke nah ini poin-poinnya ya Yang gede itu penambahan tempat ya Kalau penambahan tempat poinnya 15.000 Kalau video 7 Jadi sama foto itu cuma selisih 2 Video kan gede ya Dengan foto aja kalau beda 2 Oke nah ini poin-poin per level ya Kalau level 1 itu 0 poin tidak ada bad game Level 2 15 Nah dan selesihnya Nah saya ada di level 8 Minimalnya ini 15.000 Kalau sudah 50.000 poin Nah level saya akan naik Ya dan yang terakhir itu 100 poin level 10 Nah apa sih keuntungannya Di samping kita bisa membantu orang lain Juga keuntungan secara pribadi Secara finansial terutama Yaitu kalau ulasan kita udah banyak Seperti saya ini ya contohnya udah level 8 Tentunya pihak Google juga akan memberikan Mungkin reward lah ya Sebagai contoh reward yang saya sudah pernah dapatkan Yang pertama adalah voucher hotel Voucher hotel dulu saya pernah dapat Sebesar kalau nggak salah 150.000 Ada masuk ke email nanti ya Ke email Saya coba buka emailnya nih Mungkin udah Udah kehapus ya ini Udah nggak ada ya Ya itu untuk voucher ya Kadang kita dapat voucher Nah terus yang terakhir ini Saya dapat Uang Di toko cash Tokopedia Kebetulan saya punya akun Tokopedia Sebesar Nah 100.000 Ini 100.000 Ini vouchernya saya dapat 100.000 Jadi kalau kita belanja Tokopedia pakai voucher ini Kita Nggak usah ngeluarin duit lagi Tapi harus di redeem dulu di akun Tokopedia kita Oke ya Ini Akun Tokopedia saya Nggak ada Sinyalnya lola ya Nah nanti masuk ke ini toko cash ya Yang di redeem tadi itu Kebetulan ini Sinyalnya lagi masalah Saya 100.000 Dapat di sini Otomatis masuk Tapi udah saya belanjakan Membeli tong sis Saya beli tong sis 65.000 plus angkos kirim Ini jadi kita nggak bisa lihat Tokopedia ya Dengan pembayaran Hasil dari voucher ini Lumayan kan Ya Dengan menjadi Google Local Guide Itu Secara pribadi Finansial Itu ada ya Ada Di samping kita membantu orang lain Untuk mendapatkan informasi Juga kita mendapatkan Ya voucher Voucher Beruntuk Uang Maupun Voucher Beruntuk Penginapan di hotel Oke ya Mungkin itu aja Mengenai tata cara nanti Pendaftaran di Google Map Langkah Langkah baiknya Anda Ini dulu ya Bikin ulasan dulu aja Kalau dirasa udah cukup Nanti Didaftarkan Untuk cara pendaftarannya Saya mohon subscribe dulu ya Subscribe dulu Akun Youtube saya Dan kedepannya Insyaallah ya Saya akan coba Membahasnya Terima kasih Mudah-mudahan Bermantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax